Halo selamat pagi sahabat semua dimanapun kalian berada berjumpa lagi di channel Martinus TTN Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan tentunya selalu diberi kesehatan murah rejeki bersama keluarga tercintanya Oke pada pagi hari ini saya akan berbagi sedikit tip khususnya bagi teman-teman semua dan kita belajar disini Cara pemisahan bibit sawit yaitu antara betina dengan jantannya ya teman-teman Dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi teman-teman yang ingin melakukan cara yang seperti ini Dan biar teman-teman bisa mengerti lebih paham bagaimana cara pemisahan bibit sawit yang baik dan benar antara betina dengan jantan ya teman-teman Sebelum masuk ke videonya jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya biar channel ini ke depannya berkembang Oke jangan berlama-lama lagi kita langsung masuk ke videonya ya teman-teman Dan ini bibitnya ya teman-teman Ini kemarin kita cari di Di PT Di PT Wilmar ya teman-teman Tempat lokasinya di Senabah Dan Kemarin Saya sendiri yang turun lapangan Bersama teman saya itu Teman-teman Teman-teman Dan kali ini saya akan menunjukkan dan Cara pemilihan bibit yang betina Dan jantannya ya teman-teman Nantinya Yang betina kita semai Di polybag yang kita siapkan ini ya teman-teman Dan kita bisa melihat Dan bisa membedakan antara betina Dan jantannya ya teman-teman Kita bisa melihat dari Segi Pelapahnya ya teman-teman Jika dia betina Dia beda Pelapahnya dari Yang jantannya ya teman-teman Ini jenis Bibit Marihat ya teman-teman Kita cabut Kemarin Dan kita Sedikit Menghemat Biaya ya teman-teman Oke Saya akan menunjukkan Bagaimana Pemisahan Antara betina Dengan jantannya Nantinya ya teman-teman Dan ini Jenis Betina ya teman-teman Ini betina Jika dia Mempunyai pelapah Yang seperti ini ya teman-teman Dia memisah Seperti ini Dan akarnya Seperti ini Akarnya Sengaja kita potong Sedikit Sedikit Biar kita mudah Untuk memasukkan Di dalam Polybagnya Nantinya teman-teman Dan ini betina Seperti ini ya teman-teman Kita bisa melihat Dari pelapahnya Seperti ini Jika dia betina Ini bibit Cabutan asli ya teman-teman Karena saya sendiri Kemarin Turun di lapangan Memilih Bibit ini Dan saya Mengajak teman saya Seperti ini Ini jenis betina Ya teman-teman Dan jika dia Jantan Dia memiliki Akar yang seperti ini ya teman-teman Ini jantan Pelapahnya Seperti ini ya teman-teman Ini jantannya Teman-teman Ini jangan Digunakan Dia bisa Patar ya teman-teman Seperti ini Ini bibit jantan Seperti ini ya teman-teman Kita bisa Membedakan Dari pelapahnya Seperti ini Ini jenis Jantan Ya teman-teman Dan ini Betina tadi ya teman-teman Dia sangat beda Dari segi pelapahnya Dia sangat beda ya teman-teman Ini betina Pelapahnya Seperti ini Dan ini jantannya Tadi ya teman-teman Jika kita Menggunakan Yang seperti ini Dia akan Patal ya teman-teman Kita bisa Membedakan Akarnya Seperti ini Seperti ini Seperti ini Tunggu Jika teman-teman Ingin melakukan Bibit cabutan Teman-teman Harus benar-benar Teliti Untuk memilihnya Membedakan Bagaimana Yang antara jantan Dengan betinanya Ya teman-teman Saya disini pun Belajar Dengan teman saya Saya sendiri Belajar Dari teman saya Dan saya bukan Bidang Yang pakar Bagian Bidang Cuma saya Belajar Dan Tanya dengan Teman saya sendiri Dia sudah Ahli Dalam Pemilihan Bibit Dia bisa Membedakan Antara betina Dengan Jantannya Ya teman-teman Jika teman-teman Ingin Melakukan Yang seperti ini Menggunakan Bibit cabutan Yang seperti ini Teman-teman Harus Teliti Membedakan Antara betina Dengan Jantannya Ya teman-teman Jika teman-teman Tidak Menelitinya Teman-teman Bisa Patal Oke Seperti ini Oke Semoga video ini Berumpat Bagi teman-teman Dan khususnya Kita semua Dan kita sama-sama Belajar disini Dan semoga Video ini Bermanfaat Buat teman-teman Semua Dan saya yakin Jika teman-teman Melakukan Cara yang seperti ini Bisa membedakan Yang seperti ini Teman-teman Bisa Menjadi Petani Sawit Yang Baik Dan sukses Nantinya Teman-teman Oke Akhir Akhir Kata Saya mengucapkan Terima kasih Dan kita Berjumpa lagi Di Next Video Yang Berikutnya Terima kasih